Turnamen Bilyar Hot 9 menggelar pertandingan perdananya pada akhir pekan lalu. Empat strikandi bilyar Indonesia saling berjubaku memperebutkan kemenangan di ajang bergengsi ini. Kompetensi bilyar untuk kategori putri ini diselenggarakan oleh PB Popsi agar olahraga bilyar kembali bangkit dan berprestasi. Atlet bilyar dari Jawa Barat Noni K. Adilah mendudukan rekan sedaerahnya Popi Puspita dengan skor telak 3-0 di pertandingan pertama turnamen bilyar 9-ball Hot 9 yang digelar oleh PB Popsi. Noni tidak mengalami kesulitan berarti dalam mengatasi permainan Popi. Sementara itu di pertandingan berikutnya, atlet bilyar berprestasi nasional dari Papua, Silviana Lu mengalahkan atlet bilyar dari Sumatera Utara, Rini Nasution dengan skor 3-1. Silviana tampil sangat baik dan percaya diri. Silvi mengaku ajang Hot 9 ini menjadi salah satu persiapannya untuk mengikuti pekan olahraga nasional. Ketua umum PB Popsi, Hari Tanu Sudibyo berharap turnamen ini menjadi magnet untuk menarik minat anak-anak muda dalam bermain bilyar. Sehingga bisa berkembang menjadi sebuah industri yang berprestasi. Saya punya kewajiban moral bagaimana mengangkat bilyar lagi di tanah air. Makanya saya inisiasi untuk ada acara pertandingan bilyar di INU TV yang diawali dengan Putri dulu. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat bilyar, menjadi dikenal lagi, disukai. Kemudian, bukan hanya itu. Suatu saat harapannya bisa jadi industri. Kalau bisa jadi industri, tentunya akan banyak atlet-atlet yang berkarir menjadi tentunya profesi. Dan kalau sudah seperti begitu, akan jadi sehat. Hot 9 merupakan pertandingan bilyar bola sembilan atau nine ball yang diikuti oleh 16 pebilyar putri yang telah mengantongi berbagai prestasi nasional serta publik figur. Pertandingan Hot 9 bisa Anda saksikan di INU TV. Mulai tanggal 6 Februari hingga Maret 2021 mendatang. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bindu Putra INU News, melaporkan. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat dilanda hujan salju dengan tebal 8 cm. Informasi dari Bancanegara akan hadir sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!